selamat menikmati kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya oke citrusy caramelly smooth mantul benar ya oke kita gak akan membahas tentang si ice coffee blend dari starbucks gak akan enak tapi kita akan membahas tentang sesuatu yang di luar satu jenis kopi penasaran kan tapi sebagai catatan aja selama ini saya membahas bukan dari sisi bukan dari sisi apa ya istilahnya bukan dari sisi keahlian ya atau dari sisi dari sudut pandang barista yang udah kursus dari awalnya lalu belajar tentang sensory lalu belajar tentang flavor wheel dan belajar tentang rasa-rasa yang aktif di dalam kopi saya bukan orang itu karena saya simply selama ini menikmati kopi aja melihat the whole concept sebuah single origin atau sebuah house blend atau sebuah espresso blend sesimpel itu jadi saya melihatnya the whole concept buat saya ini layak untuk diminum berkali-kali gak ya atau layak untuk dibeli lagi gak layak untuk dinikmati daily gak atau ya ini oke lah untuk seasonal atau untuk ketika udah bosen dengan kopi-kopi yang rasanya yang nampol-nampol kayaknya saya butuh sesuatu yang lebih playful nah disitu mungkin ya saya kadang butuh enak nah kita gak akan membahas satu jenis kopi tapi saya akan membahas tentang yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman ala-ala suka-suka baik yang mungkin baru memulai merasakan atau mencicipi atau mengeksplore house blend atau espresso blend suka bertanya suka bertanya kadang kan house blend yang enak atau espresso blend yang enak itu kayak gimana ya gitu itu pertanyaan yang sangat umum banget gak cuman gak cuman buat para orang yang mulai mencoba menikmati kopi dari dari sisi house blend sorry tapi kadang saya juga suka menanyakan ke roster ini kan dia punya kayak 10 house blend atau 10 espresso blend saya nanya yang recommend yang nendang less acid apa gitu walaupun saya udah baca notes di ini cuman saya pengen tau kadang dari admin kalau saya beli tokopedia kadang dia suka merekomen ini aja pak yang less acid oke saya beli saya juga kadang gak kemudian pede banget kadang kepedean pas dicicipin bede oke sambil ngopi ya sambil ngopi sorry sambil ngopi malam-malam sambil santai supaya gak terganggu dengan suara-suara yang siang hari jadi saya membahasnya tentang sesuatu ini malam hari jadi santai aja ngobrolannya ngomongnya akan ketunda-tunda kita akan membahas tentang S9 dan S9 dari pertanyaan teman-teman saya itu cara menutupkannya atau pengetahuan basic cara memilih host blend atau espresso blend dari roastery jadi kalau saya tentukan dulu saya mau minum espresso blend yang kayak gimana ya atau host blend yang kayak gimana ya gitu misalkan saya mau nyarinya saya mau dapetin espresso blend yang punya karakter rasanya yang ada sweetnya ada acidnya atau saya mau yang buah-buahannya lebih meronjol atau misalkan saya mau yang nendang saya mau yang karakternya nah gampang sebenarnya ketika kita udah menentukan maunya kita baru kita bisa menentukan saya mau belinya yang ini gitu tapi sebelum menentukan kesana saya akan membahas tentang host blend dan espresso roast espresso jadi keren jadi sebenarnya kalau saya perhatiin dari sisi saya pengopi bukan dari sisi saya roster atau si baristanya saya melihat ada dua pola di roastery ada host blend ada espresso blend saya melihatnya gitu ada roastery yang bikin host blend tapi kadang buat espresso blend ada roastery yang bikin host blend tapi juga untuk espresso blend paham ya jadi kadang mesti tricky melihat ketika ada sebuah roastery bikin host blend Sumatra dan host blend gayo dan sidik kalang misalnya gitu full arabica pasti bawahnya medium rose dengan notes notes misalkan buah-buahan lalu misalkan dia ngasih notes lagi untuk manual brew ya berarti itu bukan buat espresso tapi ada juga yang host blend diperuntukkan untuk espresso orang biasanya menyebutnya espresso blend ya orang tapi ada juga single origin yang diperuntukkan untuk espresso jadi sebenarnya kalau saya melihatnya ada tiga host blend yang bisa dibikin yang peruntukannya untuk espresso atau memang dia udah saklek nulisnya espresso blend atau single origin espresso rose gitu jadi kita mesti melihat dulu di tiga jenis itu yang rose terima maksud ya supaya gak terjebak nah minum lagi dari situ kita bisa menentukan saya mau host blend yang bagaimana atau saya mau single origin espresso yang kayak gimana atau saya mau espresso blend tapi khusus untuk si espresso rose sebelum kesitu saya akan kasih contoh dulu kayak gimana sih espresso house blend tapi bukan untuk espresso nih ini salah satu contoh dari si Quintinos dari si Quintinos si Quintinos ini bikin house blend namanya Sumatran Mellow dia terdiri dari Gayo dan Mandeling Sumatra jadi Gayo dan Mandailing Orang Mandeling Orang Mandailing kalau ditulisnya Mandeling suka kesel teman saya kenapa sih tulisnya Mandeling kan Mandailing oke full arabica nah ini kan sebenarnya dia untuk tujuannya ketika dia membuat dua jenis kopi jadi satu tujuannya ada untuk menambah cita rasa menambah karakter rasa sehingga rasanya jadi lebih kompleks kurang lebih jadi kayak saya dapetin Gayonya saya dapetin Mandalingnya misalkan gitu jadi pilihannya ini tapi kadang saya kan orangnya gak baku banget ya jadi saya bikin si Sumatran Mellow ini saya bikin espresso it's okay juga gak apa-apa ini salah satu contoh banyak lagi roster-roaster lain yang bikin house blend yang memang diperuntukkan buat memperkaya rasa bukan untuk espresso ini salah satu contoh jadi kalau kita kalau misalkan ada house blend jangan langsung dibeli karena belum tentu karena belum tentu peruntukannya buat si espresso jadi belum tentu juga nyaman untuk dinikmatin tapi kalau misalkan notesnya ini ada notesnya dia bilang sih rasa kopi yang lembut oke masih oke untuk dibikin espresso tapi kalau misalkan notesnya itu kopi dengan cita rasa buah-buahan dan tingkat acidity 3 better pasti kalau saya pribadi saya gak akan coba-coba dia bikin buat espresso paham ya saya simpen dulu ini kita keep belakangan ini saya memang akhirnya mengoleksi nih kalau dari 2005 mungkin saya koleksi udah bisa bikin rumah kali dari pack ini ini baru bulan-bulan bakalan ini saya koleksi untuk oh just in case ada yang nanya saya bisa menjelaskan nah sekarang saya akan lumayan nih membantu saya sedikit menjelaskan blend-blend yang udah pernah saya beli dan espresso rose yang udah saya beli terpasuk tadi house blend atau espresso blend nah jadi kalau buat saya si espresso blend ini menentukannya saya mau espresso yang nampol misalkan gitu ya saya mau nampol aja deh yang memberikan karakteristik ketika dibikin espresso ini baru espresso atau ketika dibikin es kopi susu gurihnya itu kentara banget saya cari yang kayak gini nih stylenya espresso rose espresso dark rose tepatnya atau kayak ini ini sama nih kurang lebih style italian rose atau ini lagi nih italian rose lihat dulu jadi kalau kalau lihat house blend tuh anggap aja kita bicara tentang house blend untuk espresso blend ya house blend itu kadang si roastery itu punya objektifnya masing-masing ada house blend yang memang di area di medium medium dark atau dark rose tujuannya beda-beda si roastery ini kalau medium untuk house blend biasanya dia mau main-main rasa yang si roaster ya si roastery nya mau create rasa yang espresso tapi ada sensasi sweetness nya di ujung acid nya di ujung dan rasa buah-buah nya di ujung nah gitu tapi kalau saya lihat ketika dia ngasih note buat acid nya body nya misalkan body nya 5 acid nya 4 saya kadang suka mikir saya mungkin akan beli tapi saya akan nantinya dimain-mainkan dengan kopi-kopi yang santai manual brew jadinya espresso buat manual brew salah satu contoh espresso buat manual brew tapi bukan house blend si mocha nugget dari dia bilang full body tapi kontennya adalah di medium body nya buat saya playful tropical dia bilang coklat hazelnut dan tapi saya merasa tropical terlalu kental lalu misalkan si ini ini malabar malabar dia buat espresso rose tapi ketika dibikin espresso rasa acid nya dan notes nya lime mandarin orange nanti soal note saya akan bahas tersendiri lime mandarin orange plus honey process ketika dibikin espresso nyingir karena acid nya terlalu kental buat saya jadi akhirnya saya main main di brew brew yang santai ice coffee espresso pakai tonic dan lain lain jadi rasanya lebih keluar lagi itu jadi si roster itu kadang bikin houseplant atau espresso espresso rose itu ada di medium lalu ada di medium dark atau di dark atau stabak punya lagi yang lebih dark lagi si italian rose tuh kayaknya dark banget jadi kita lihat itu dulu kita mau beli espresso yang kayak gimana dari situ kita tentuin lagi kita lihat prosesnya syukur syukur nih kalau si Starbucks gak pernah ngasih prosesnya apa ya tapi beberapa craft rostery selalu ngasih proses prosesnya saya mau nyari yang prosesnya bisa menghasilkan less apa ya less acidt misalkan less acidt nah kalau less acidt misalkan nyarinya yang semi wash semi wash itu lebih clean bodinya lebih ada kucing bodinya lebih kencang lebih bold kalau si semi wash itu lalu dia karakteristik acidt nya lebih ringan lebih santai beda dengan si honey process honey process ini punya honey process dan full wash biasanya punya karakteristik acidt yang lebih berasa karena dia ada kelekatan si cherry nya dengan si bean nya jadi yang memberikan karakteristik rasa lekat itu adalah si cherry cherry yang merah itu plus tergantung si kopi ini ditanam dimana itu ya natural natural process saya masih masuk akal sebenarnya ada rasa yang yang unik walaupun secara bodi sih katanya bodinya itu lebih banyak tapi buat saya enggak gitu kenceng kalau si natural process itu saya masih masih dapat aromanya yang enak terus kesegaran nya dapat kalau untuk espresso tapi kadang bodinya lebih light dibanding dengan si honey process tapi honey process kalau dibikin dark juga jadi enak jadi sebenarnya gini lihat kombinasi kombinasi proses dan kombinasi roasting itu sangat pengaruh banget buat output kopi yang ingin kita nikmati kalau malabar honey process dibikin dark rose jatuhnya kayak kopi kopinya si tuku tuku tuh pakai honey process kurang udahlah gulali gulali itu kan kalau di jawa barat nyebutnya honey process dibikin dark punya karakter rasa yang sweet tapi enggak gitu asem tapi ini ini dia dibikin medium medium new medium menuju dark jadi rasanya masih penuh dengan rasa-rasa buah kata dia lime and mandarin orange jadi frosting sangat pengaruh proses sangat pengaruh yang ketiga adalah oke misalkan aduh enggak tahu ini prosesnya apa lalu saya enggak tahu si kopinya dari mana aja misalkan oh gampang tinggal lihat notes ini kalau misalkan roaster yang ngasih notes buah-buahan segar strawberry kesemek jeruk bali jeruk nipis jeruk remo jeruk jerukan dan jeruk-jerukan lainnya misalkan jeruk setengah mateng jeruk mentah jeruk apa untuk espresso kalau kalian enggak nyaman dengan acidity yang tinggi hindari carilah notes yang kayak gini notes yang buah-buahan tapi coklat buah enggak sih ya buah coklat tapi notes kayak palm sugar dark coklat lalu notes nya yang apalagi nut kacang-kacangan atau milk coklat atau caramel smooth atau misalkan si apalagi ini 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 oh ya yang dark cherry spicy apalagi atau ini si polomero misalkan notes nya vanilla coklat caramel atau si mafiole misalkan sweet mellow fruity fruity barinya itu dia dapetin dari malabar jawa barat jadi malabar itu sudah punya karakteristik yang unik kalau prosesnya pas banget atau misalkan mau yang karakternya ini apa ini karakternya verona tuh frosty sweet ada enggak enggak abis ini kayaknya aroma bla 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 enggak ada jadi nyarinya nyarinya kalau kalau mau notes nya adalah yang coklat-coklatan lalu yang apa lagi ya buah-buahan yang kayak less acid buah-buahannya atau kacang-kacangan atau bunga-bungaan atau rempah-rempah kayak jahe kencur klof kayu manis macam-macam itu lebih aman kalau kalian ternyata memang gak cocok di blend apa notes notes yang punya karakter acidnya yang gak nyaman saya tipikal yang gak nyaman dengan acid atau misalkan black system oh black system wijen wijen an atau ini breakfast blend saya sebenarnya saya sebenarnya pengopi mahal kopi-kopi saya sebelum saya disuruh teman-teman ala-ala suka-suka kopi saya itu mahal-mahal ini teman saya yang pengen bongkar ini kopi lama saya si awi ini enak ini juga enak si kopi jantannya dibikin kopi susu mantep banget atau ini Columbia juga single origin juicy enati tapi gak asem asemnya itu tipis asemnya itu tipis dibanding dengan si ini eh sorry si smoking barrel ini sama-sama single origin tapi lebih apa lebih nikmat rasanya menikmatikan paru atau misalkan notenya yang kalaupun ada acid nya dia not sergin light citrus acid jadi light banget kalau di range 1-5 mungkin dia di area 1-2 buat saya masih acceptable buat saya gitu jadi yang mesti diperhatikan apa host blend pertama proses kedua kalau jenis kopi kalau jenis single origin buat saya gak ada masalah selama prosesnya masuk akal lalu ya proses itu kan banyak ada kalau kalian perhatikan ada natural ada full ada semi wash ada apa lagi itu honey process ada lagi black honey process ada lagi wine process wine process terus ada lagi yang mungkin belakangan ini di Indonesia juga lagi hits yaitu anaerobic process anaerobic proses nanti akan saya coba si kopinya saya belum beli karena saya masih ada stok kopi ini stok kopi ini setelah saya menghabiskan targeto saya pindah kesini dan memang starbucks buat saya memang sangat cocok banget blend brand starbucks ataupun house blend nya ataupun single origin nya starbucks ataupun seasonal blend starbucks ini cutie blend enak banget citrus spicy not masih aman lalu harganya 150 ribu gila ini aja saya beli 165 ribu teman teman memang belakangan ini aja sih saya menikmati kopi kopi menikmati kopi kopi yang maksudnya lebih eksplorasi kopi kopi yang murah untuk karena teman teman bilang bang jangan kopi kopi mahal terus dong yang dibongkar kopi murah yaudah saya mengalah pada teman teman untuk mencoba kopi kopi murah maksudnya kopi kopi murah yang di range 250 gram harganya sekitar 40 sampai sampai 50 saya coba ya banyak yang gagal juga banyak yang oke juga tapi karena belakangan ini saya dihajar dengan kopi kopi yang kayak gitu gitu asam lambung saya berantakan asli ternyata asam lambung saya manja banget dikasih kopi murah kacau asam lambung berantakan ini ini enaknya herbal balance jadi kalian gampang tentukan dulu kalian mau kopi apa espresso apa baru kalian cari si blend blend yang mendukung selera kalian kalau saya tipikal orang yang explore semua kopi semua roasting semua house blend mau house blend nya cuma 2 3 4 5 6 sampai 7 tuh si siapa ya workhouse itu juga enak 7 blend nya workhouse enak saya suka atau triple blend ini triple blend kalau gak salah ini full arabica nah ini sama-sama quintinose nih ini sama-sama quintinose sekarang punya 4 house blend jadi satu untuk house blend yang ini 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 sama-sama house blend ini buat manual brew lalu ini buat espresso blend ini full arabica kalau ini ada ini triple blend ada dari mana ya ada Indonesia dari sama ini dari mana ya dari kolombia atau somewhere amerika latin jadi arabica robusta dan Indonesia triple blend sama satu lagi ada q3 blend 50 50 arabica ada gak sini oh ini q3 blend 50 50 saya gak gitu suka terlalu kental si robusta oke oh iya sama jadi selain melihat bin melihat single origin dari mana lalu lihat kombinasi apakah full arabica apakah ada robustanya robustanya berapa jadi variable banyak banget si espresso rose atau espresso blend ini variable banyak banget untuk kalian menentukan gue mau ngopi apa ya saya mau ngopi apa ya gitu lihat semuanya dulu tentukan dulu ya sama halnya ketika saya bilang ketika banyak temen nanya bang mau bikin kopi pakai mocapot yang enak kayak gimana ya gitu atau mau bikin mocapot saya beli mocapot enaknya itu nanti dibikin kayak gimana ya akhirnya saya bikin satu postingan tentang filosofi mocapot kurang lebih sama tentukan dulu kita tuh mau ngopi apa dengan mocapot baru setelah itu tentukan kopinya oh saya mau ngopi dari mocapot itu punya rasa yang saya mau ada acidity yang light tapi enjoy diminumnya enggak bikin asam lambung saya naik oke cari yang notes nya cuman light citrusy atau light lemon atau light apa light acidity the rest nya bisa rasanya bisa dark coklat caramel palm sugar dan lain lain gula gula atau herbal atau bunga bunga gampang kan bunga bunga habis itu kita bisa set oh iya saya mau di area sini gitu ya lalu misalkan oh iya saya maunya yang 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 dendam banget oke ya cari yang ini kombinasinya misalkan 30-70 30 arabica 70 robusta atau 50-50 kalau saya tipikal yang standarnya itu mentok 70-30 70 arabica 30 robusta robusta saya juga lihat dari mana kalau dari lampung saya agak lampung temanggung saya lumayan aduh gimana ya kayak lampung itu terlalu khas banget temanggung itu terlalu ada sesuatu rasa yang aneh di robusta temanggung buat saya jadi kalau mau aman bisa dari Indonesia Timur atau dari Jawa Barat atau dari Sumatera Sumatera misalkan dari Sidikalang dari Aceh dari mana itu sih kalau saya menentukannya banyak variable jadi kita mesti memahami variable itu untuk menudukan selera kita kayak gimana tapi kalau misalkan espresso di single origin hindari proses proses apalagi di medium roasting hindari proses proses yang bisa create acidity lebih banyak salah satunya itu si honey process atau natural atau si full loss kah atau wine process kah atau anaerobic process kah kita mesti lihat dulu untuk proses mungkin nanti akan saya nggak salah ya proses nggak usah dibahas kalian bisa browsing mungkin saya nanti setelah ini akan membahas tentang notes atau membahas tentang kopi apa sebenarnya yang kita minum kualitas kopi apa sih sebenarnya yang kita minum mungkin itu nanti akan saya bahas atau mungkin tentang notes sebenarnya itu dari mana sih atau banyak orang yang melihat bang kalau lu kayak nggak peduli sama notes kalau saya tipikal orang yang melihat the whole konsep kopi dulu habis itu baru misalkan satu kopi itu nulisnya ada sejuta rasa buah buahan gitu kalau bicara tentang notes kan sebenarnya kalau kalian lihat oh ya nanti aja soal notes nanti ya saya akan bahas tersendiri oke kata siapa saya nggak peduli notes peduli banget kopi yang nggak ada rasanya apa-apa nggak ada notes apa-apa basi juga serius cuman saya nggak nggak sedila itunya gitu sama notes kalau misalkan saya beli kopi X terus saya sedur terus saya seruput kayak gini apa ya asemnya berasa banget pisang yang pisang itu saya nggak segitunya saya minum gini aja enak banget sederhana buat saya pribadi karena saya ngopi untuk saya sendiri tapi kalau roster dia butuh gimmick untuk jualan walaupun memang ada disana rasanya tapi nggak mungkin dari satu kopi ini misalkan dia ngasih 5 jenis buah kemudian 5-5 nya saya bisa merasakan ya nggak juga kecuali sensory kalian itu udah diolah udah didalami sedem merupa sehingga bisa merasakan kayak gimana sekarang gini sederhana banget ini saya kasih tau misalnya gini sebuah kopi jualan tulisannya misalnya ini full body with notes of black system misalkan emang kalian pernah merasakan mencium wijen merah wijen hitam itu kayak gimana 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 kalau orang tersebut nggak pernah merasakan nggak pernah mencicipi plam yang kering gimana coba iya kan nanti akan saya bahas tentang itu ya sekarang cukup tentang si host blend yang kalian nanti akan pilih seperti apa mau single origin kah dijadiin espresso blend mau host blend dijadiin espresso blend espresso rose atau mau seven blend kah triple blend kah apa blend sebelum melihat blend itu kalian harus menentukan dulu saya mau beli espresso yang kayak gimana dari situ kalian bisa mencari cari dari situ kalian bisa mencari cari saya mau yang mahal atau yang murah cari roster yang menghadirkan yang murah murah tapi kalau saya kalau bisa beli mahal ngapain beli murah kalau saya gitu tapi kalau ada teman-teman yang ternyata meminta saya untuk membongkar yang murah why not saya akan mencoba membukanya walaupun kemudian saya lempar ke mereka seperti kasus yang terakhir kemarin si apa ya namanya si siapa ya oh full arabicanya si space roastery saya lempar ke salah teman karena enak tapi bukan yang aduh gitu bukannya gitu saya selalu kopinya enak dan gak enak oh enak gak enak nih oh yang ini enak lah masih oke lah dengan harga sini gitu walaupun kadang ada yang suka nyamber kayak gitu dia bilang enak enak kan kopi yang ini kopinya yang mahal ya jangan dibandingkan dong kopi yang 40.250 gram sama kopi yang 160.250 gram jangan dibandingin ya karena adil kasihan rosteri rosteri yang sudah menghadirkan kopi murah dibandingkan dengan kopi mahal pinnya juga pasti beda bicara bin yang beda kita akan bahas juga nanti tentang kita sebenarnya minum kopi kelas berapa selama ini oke cukup ya kalau misalkan ada info yang kurang tentang si espresso blend dan host blend ini dengan prosesnya dengan notes kita diskusi di kolom bawah saya sebenarnya pengen membahas panjang lebar tapi kalau video kebanyakan kalian juga nanti malah skip terus nanya kembali di bawah oke semoga membantu bahasan espresso ros atau espresso blend yang selama ini saya explore ini saya menghadirkan hanya sebagian aja kalau saya kumpulin dari sekian banyak mungkin udah bisa beli rumah sebenarnya kalau ngopi dari 2005 lah awal-awal saya mulai kerja beli bin-bin kayak gini oke semangat ngopi semuanya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya saya gak bisa membahas semuanya kita akan diskusi di kolom komen di bawah semangat ngopi saya terus sukses terus tetap bisa ngopi buat kita semua kopi yang berkualitas tentunya supaya kayak saya nih perut gak bergejol oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi semuanya oh iya kalau saya kan suka menyalahi aturan ice coffee blend saya bikin pakai V60 rasanya kalau kopinya enak buat saya si starbuck ini makanya gitu kalau kalian roastery murah punya bean yang gak bagus atau di kelas 3 atau kelas 4 jangan main di medium medium rose lah bikin kayak starbucks kalau enak buat dibikin manual manual hajar pakai espresso rose bikin kopi susu mantep dengan catatan roastingnya masih bener ya kalau belang bonteng juga amit amit ya oke ciao semangat kopi kelari